Hari ini saya akan membahas mengenai poll 3, result, dan juga outlook ke depannya. Oke, kita bisa langsung ke slide pertama. Jadi secara overall, kinerja saham-saham emiten poll 3 cukup baik di quarter 3. Positif momentum di quarter 2 dapat terus berlanjut di quarter 3. Sehingga secara overall, kinerja baik revenue maupun net profit lebih tinggi daripada ekspektasi kita. Nah, kalau dilihat contoh seperti ini Cepin, revenue sendiri itu naik sekitar 10% year on year ke 16,2 triliun. Untuk net profit naik sekitar 69% year on year ke 1,3 triliun. Namun secara kumulatif, karena result di first queue-nya cukup jelek, untuk bottom line sendiri net profit turun 16% year on year. Next slide, untuk Java kita lihat juga sama, kinerja di quarter 3 cukup baik. Jadi, revenue naik 11% year on year ke 13,6 triliun rupiah. Untuk net profit naik sekitar 170% year on year ke 855 miliar rupiah. Secara kumulatif, kinerja Java lebih buruk daripada Cepin. Untuk bottom line turun sekitar 34% year on year ke 937 miliar rupiah. Next slide. Oke, dengan hasil seperti ini kita lihat ada kemungkinan bahwa mungkin bisa lebih dari ekspektasi kita. Namun demikian perlu diingat bahwa di sektor Poultry ini ada cyclicality. Jadi contoh, disini saya berikan net profit kuartal 4 dalam 5 tahun terakhir. Jika kita ingat, tahun lalu net loss baik Cepin maupun Java ini untuk Cepin. Jadi kita lihat saat ini kita masih maintain untuk proyeksi kita. Kita expect sepeda yang akhir tahun relatively mirip-mirip ya kondisi di Q4 dengan Q3 kemarin. Next slide. Ini untuk Java. Kemarin juga net loss di Q4. Next slide. Secara garis besar untuk makronya, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan. Yang pertama mengenai kaling. Yang kedua mengenai bantuan subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah. Untuk kaling sendiri, ini adalah program kelima sepanjang tahun ini. Kita lihat ini untuk mendukung demand. Jadi supaya tidak terjadi over supply, harga lebih baik. Untuk program bantuan pemerintah seperti bantuan tunai sebesar 200 ribu rupiah per bulan di bulan November dan Desember. Dan juga ada bantuan beras sampai dengan Desember. Kita lihat ini untuk mendukung daya beli masyarakat di level menengah ke bawah. Pemerintah sendiri menganggarkan sekitar 10 triliun rupiah untuk dana BLT maupun dana bantuan beras. Di estimasi sekitar 20 juta keluarga di Indonesia dapat menikmati bantuan ini. Jadi kita lihat kemungkinan besar ini akan mengimpak ke harga jual untuk DOC dan broiler. Next slide. Jadi kalau kita lihat harga DOC dan broiler ini agak koreksi ya di bulan Agustus dan September. Untuk bulan Oktober sendiri masih belum keluar. Jadi kita lihat 2 bulan terakhir terjadi koreksi sehingga pemerintah membelarkan kaling dan juga menguatkan daya beli di level menengah ke bawah. Next slide. Jadi kita masih maintain untuk sektornya di netral. Kita masih pilih Cepin sebagai topiknya baru Java. Kita memilih yang lebih besar dan juga memiliki risalin untuk raw material, prices. Untuk valuasi kita roll forward ke tahun 2024 sehingga target price-nya untuk Cepin di 650, untuk Java di 1380. Kedua emiten ini kita pasang trading buy dengan potensial upset lebih dari 10%. Untuk resiko sendiri pertama adalah harga dari DOC maupun broiler. Yang kedua tingkat konsumsi. Yang ketiga harga raw material terutama SBM dan account price. Demikian update untuk setor Poultry. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.